Jenazah salah satu korban tsunami Selat Sunda, Heri Yanto atau Akrabdisapa, A.A. Jimmy, akhirnya tiba di rumah duka di Kabupaten Ciancur. Jenazah A.A. Jimmy langsung dibawa ke masjid yang tak jauh dari rumahnya. Sosana Haru dan tangis keluarga pun pecah saat jenazah almarhum datang. Jenazah Heri Yanto atau A.A. Jimmy, komedian yang menjadi korban tsunami Selat Sunda, tiba di rumah duka sekitar pukul 3 dini hari. Jenazah dibawa ke masjid terdekat yang tak jauh dari rumah duka di Gang Rambutan, Kelurahan Solok, Pandan, Kecamatan Ciancur, Kota. Saat kedatangan jenazah almarhum, sosana Haru dan tangis keluarga pun pecah. Sedangkan dua anak A.A. Jimmy, yakni Radia Putri Aninditya dan Naisya Ravani Aradia, belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, anak ketiga A.A. Jimmy yang masih berusia 3 bulan berhasil selamat bersama asisten rumah tangganya. Saat kejadian, anak ketiga A.A. Jimmy bersama asisten rumah tangganya sudah berada di vila. Pas waktu kejadian, seperti apa Ibu mengetahui, Pak? Kira setengah sepuluan itu, tiba-tiba itu lampu mati, terus ada suara guhuruh gitu, tiba-tiba air itu langsung masuk ke hotel. Enggak masuk sih, cuma ke depannya gitu. Itu posisi dari hotel ke lokasinya? Jauh? Jauh jangan depan, tapi. Dari hotel ke lokasinya, sekitar 300 meter. Pihak keluarga akan memakamkan A.A. Jimmy di pemakaman Sirnar Laya I di Kecamatan Cianjur Kota, Senin Siang. Sementara itu, jenazah istri A.A. Jimmy sudah ditemukan dan diperkirakan akan tiba di Cianjur, Senin Sore. Haris Tiawan, Bandung TV